Hey everyone, welcome back! Siapa disini pecinta skincare-nya Everwhite? Nah, kalau kalian ngikutin, kalian pasti tau kalau Everwhite tuh lagi merambah ke dunia makeup. Dan untuk makeup pertama yang mereka launching itu adalah Magic Cushion. Nah, kalau kalian mau ngeliat review lengkapnya, kalian bisa klik disini, atau nanti link-nya aku taruh di description box ya. Dan hari ini aku juga mau nge-review salah satu makeup produk baru mereka, yaitu adalah Everwhite Magic Eyebrow. Dan disini aku udah pegang yang warnanya S-Brown. Kalau kalian pengen tau sebagus apa sih bro produk dari Everwhite, kalian bisa like dulu video ini, dan subscribe ke channel aku kalau belum. Kalau udah, kita langsung masuk aja ke review lengkapnya. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke review-nya. Yang pertama aku akan mulai dari packaging-nya. Jadi untuk Everwhite Magic Eyebrow ini, dia tuh datang dengan box. Box-nya tuh warna putih. Terus di tengah-tengah box-nya tuh ada tulisan Magic Eyebrow-nya. Dan tulisannya tuh hologram. Itu cantik banget sih menurut aku. Niat banget bikin box-nya. Di bagian bawahnya dia juga ada tulis detail shadenya. Jadi keliatan banget, walaupun hanya dilihat dari depan packaging-nya ini shade apa. Dan seperti biasa, di bagian belakangnya itu ada tulisan ingredients-nya. Dan expiry date-nya. Oke, kita langsung aja masuk ke eyebrow pencil-nya sendiri. Jadi dia modelnya kayak two-ended gitu. Sisi yang pertama itu isinya brush. Brush-nya ini cukup lembut. Dan dia agak gendut dan pendek gitu modelnya. Sedangkan untuk pensilnya, dia modelnya yang triangle. Dan ini yang modelnya matik. Jadi nggak perlu diserut. Tinggal diputar aja, produknya langsung bisa keluar. Next, untuk shadenya. Jadi Everwhite Magic Eyebrow ini punya tiga shades. Itu mereka punya caramel untuk warna termudanya. S-Brown, ini yang punya aku. Jadi dia brown yang cool tone gitu. Dan yang terakhir mereka punya dark brown. Sesuai namanya, warnanya itu dark brown. Untuk teksturnya sendiri, dia itu cukup creamy. Tapi nggak terlalu yang creamy banget. Yang kalau ditekan tuh sampai empuk banget gitu. Ini nggak. Jadi menurut aku, ini teksturnya pas banget di tengah-tengah. Kalau agak keras teksturnya, dia itu akan susah keluar warnanya. Kalau terlalu creamy, dia itu bakal gampang banget keluar warnanya. Sampai kayak tebal gitu hasilnya. Sedangkan kalau yang ini, karena dia teksturnya ada di tengah-tengah. Jadi dia itu warnanya keluar. Tapi juga mudah dikontrol. Kalian bisa lihat sendiri, waktu aku pakai. Ini tuh gampang banget. Cuma beberapa menit aja itu udah langsung jadi alisnya. Jadi ini super gampang banget dipakai. Dia juga udah sediain brush-nya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-blurin bagian depan. Atau kalian mau ngerapihin alis sebelum kalian pakai pensel alis. Itu bisa langsung. Nggak usah pakai brush terpisah lagi. Ini pigmentasinya oke banget. Jadi sekali aplikasi, itu dia langsung keluar warnanya. Tapi balik lagi, karena dia teksturnya ini di tengah-tengah. Jadi dia nggak terlalu yang sampai strong banget hasilnya. Menurut aku ini lebih bagus. Karena kalau misalnya terlalu strong, itu agak susah dan agak serem. Jadi harus hati-hati banget pakainya. Kalau yang magic eyebrow ini kalian bisa santai aja. Pakainya nggak usah terlalu hati-hati. Nggak usah terlalu ditekan. Jadi biasa aja. Oke sekarang untuk long wear-nya. Untuk long wear-nya ini, aku kemarin sempat swatch di tangan. Dan tangan aku ini udah melewati berbagai rintangan tangannya. Jadi aku udah sempat mandiin anak. Udah main sama anak. Udah gendong-gendongan. Udah sempat dipegang-pegang juga sama dia. Tapi ini setelah 12 jam, hasilnya surprisingly dia masih ada. Emang udah pudar dibandingkan waktu pertama kali apply. Tapi dia masih ada. Jadi menurut aku ini cukup oke untuk sebuah pensil alis. Lanjut untuk value for money-nya. Aku cek ini harganya Rp79.000. Kalian bisa purchase ini lewat Shopee atau Tokopedia. Mereka udah jual di sana. Isinya itu 0,35 gram. Jadi ini isi standar dari pensil alis. Sebenernya untuk ukuran pensil alis lokal, itu ada yang lebih murah daripada ini. Tapi kalian pasti tau kan ada harga, ada barang. Atau kalian pengen aku battle-in pensil alis ini sama pensil alis lokal yang lebih murah. Kalian bisa komen di bawah ya. Kalian pengen aku battle-in atau enggak. Dan kalau pengen, itu mau di battle-in sama pensil alis apa. Oke guys, sekarang masuk ke claim-nya. Jadi aku ngeliat claim-nya ini dari Instagram-nya Everwhite. Yaitu Everwhite ID. Kalau menurut claim mereka, Magic Eyebrow ini yang pertama adalah waterproof. Kalau untuk waterproof-nya, aku udah cukup proof. Kalau ini waterproof, karena yang tadi aku bilang, itu di tangan aku udah sampai 12 jam dan dia masih ada. Walaupun memang udah agak hilang. Karena kan nggak cuma kena air doang, tapi ada gesekan juga. Jadi wajar aja sih kalau misalnya dia udah memudar. Yang kedua ini high pigmented. Menurut aku ini memang pigmented, tapi bukan yang sampai nyusahin banget gitu pigmented-nya. Jadi pigmentasinya menurut aku pas. Terus yang terakhir itu mereka claim-nya adalah easy to use. Nah ini bener banget. Karena dia kan udah nyediain brush-nya juga. Terus dia juga modelnya browmatic. Jadi tinggal diputar aja, udah jadi. Udah langsung bisa dipake. Terus langsung bisa pake brush-nya di situ juga. Kalian nggak usah pake brush terpisah. Terus karena teksturnya ini pas. Nggak terlalu keras dan nggak terlalu creamy. Jadi ini gampang banget dipake. Udah proof juga. Tadi waktu aku pake, kayak cuma berapa oles aja itu udah keisi eyebrow aku. Dan juga untuk ngebingkai gampang. Karena dia nggak bleber kemana-mana. Jadi kalau kalian tanya, produk ini recommended atau nggak sih? Jawabannya adalah... Yeay! Jadi untuk sebuah eyebrowmatic, produk dari Everwhite ini udah bagus. Cuma memang harganya agak pricey. Waktu pertama kali aku liat dan ngeliat harganya tuh kayak... Kok kayaknya agak mahal ya? Tapi ternyata waktu aku udah cobain, ini bener-bener enak. Jadi bener kalau orang bilang ada harga, ada barang. Aku udah bilang keunggulannya dari tadi berkali-kali. Jadi kalian harusnya udah bosen aku ngomong. Karena ini memang seenak itu untuk ukuran pensil alis. Dan ini cocok banget buat kalian yang suka buru-buru. Karena ini gampang banget dipakenya. Oke guys, that's all. Ini tuh videonya akan singkat banget. Tapi yang penting aku bisa nyampein review aku atas Everwhite Magic Eyebrow ini. Semoga video ini membantu. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih aku like di bawah. Dan juga subscribe ke channel ini kalau belum. Dan nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. Kalau kalian pengen liat mini tutorial makeup, aku banyak banget upload di Instagram aku. Jadi jangan lupa untuk follow juga supaya kalian tetap terupdate. Oke guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.